Back Timnas Indonesia, Shane Patinama menegaskan kondisinya sudah 100% fit jelang pertandingan leg kedua playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pernyataan itu bisa menjadi sinyal peringatan bagi Pratama Arhan yang memiliki posisi yang sama di Timnas Indonesia yakni back atau wingback kiri. Pada leg pertama, Pratama Arhan dipercaya Shintayong tampil sebagai starter. Namun, dirinya digantikan Shane Patinama pada menit ke-73. Performa Arhan dalam laga yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 6-0 itu menuai banyak kritik. Umpan-umpannya dianggap tidak akurat. Situasi itu jelas jadi lampu kuning untuk Pratama Arhan jelang leg kedua. Dengan fitnya Shane Patinama, bukan tak mungkin pos back kiri akan diberikan Shintayong kepada pemain Viking FK itu. Kondisi fisik baik, saya sudah mulai bisa beradaptasi. Setelah perjalanan kemarin menuju Brunei Darussalam, saya juga sudah tidur cukup beberapa hari ini, ujar Shane Patinama dalam keterangannya dikutip suara.com pada Senin, 16 Oktober 2023. Jadi saya dalam kondisi fit, latihan juga bagus tadi. Saya siap untuk laga nanti, tambahnya. Pada leg pertama, Shane Patinama belum sepenuhnya bugar lantaran dirinya harus melahap perjalanan udara 22 jam dari Oslo, Norwegia menuju Jakarta. Kini, Patinama sudah beradaptasi dan memiliki istirahat cukup sebelum menatap leg-leg kedua kontra Brunei pada Selasa, 17 Oktober 2023. Timnas Indonesia diunggulkan bisa mengalahkan Brunei Darussalam dan melangkah ke babat dua kualifikasi Piala Dunia 2026. Andai lolos ke putaran kedua, skuad Garuda sudah ditunggu Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F. Selain itu, Pratama Arhan telah menjadi pusat perbincangan netizen setelah penampilannya yang kurang memuaskan saat melawan Timnas Brunei Darussalam. Meskipun menjadi starter dalam formasi 4-4-2 yang diungkapkan oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, Pratama Arhan mendapatkan kritikan pedas. Selama pertandingan tersebut, Pratama Arhan dianggap seringkali melepaskan umpan silang yang tidak menghasilkan hasil positif bagi Timnas Indonesia. Performanya menjadi bahan kritik yang pedas di media sosial. Tidak hanya masalah umpan silang, netizen juga memperhatikan masalah lain dalam permainan Pratama Arhan, seperti penetrasi, dribble, dan operan yang kerap gagal. Pemain yang berasal dari Tokyo Verde di Liga Jepang ini mendapat penilaian buruk atas penampilannya. Tentu saja, penampilan Pratama Arhan saat melawan Brunei Darussalam menjadi pembicaraan hangat di akun-akun Sepak Bola dan juga dalam berbagai diskusi di Twitter serta platform media sosial lainnya. Apa yang membuat situasinya semakin menarik adalah fakta bahwa penampilan buruk ini disaksikan oleh keluarganya, termasuk istrinya, Azizah Salsyah, dan ayah mertuanya, Andre Rosyade. Mereka hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 Oktober 2023. Meski penampilan Arhan terbilang kurang memuaskan, timnas Indonesia tetap mampu mengatasi Brunei Darussalam dengan mencetak enam gol dalam leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dimas Derajat menjadi bintang utama dengan mencetak hat-trick pada menit ke-7, ke-72, dan ke-92. Sementara itu, Ramadan Sananta mencetak dua gol lewat tendangan penalti pada menit ke-63 dan ke-67, serta Rizky Rido mencetak satu gol pada menit ke-12. Sementara itu, Ramadan Sananta mencetak satu gol lewat tendangan penalti pada menit ke-12.